Intro Dalam rangka kegiatan peringatan Hari Bakti Imigrasi yang ke-69, Imigrasi kelas 1 khusus Batam, Kepulauan Riau, bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia, menggelar Bakti Sosial Denor Darah di Aula Kantor Imigrasi Kelas 1 Batam Center pada Rabu 16 Januari 2019. Peserta yang terdiri dari pegawai kantor imigrasi dan beberapa instansi vertikal lainnya, bahkan masyarakat yang sedang mengurus paspor, tampak antusias mendonorkan darahnya. Dalam hitungan 1,5 jam saja, darah sudah terkumpul sebanyak 50 kantong. Sementara Panitia mentargetkan untuk memperoleh darah sebanyak 300 hingga 500 kantong. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Humas Kantor Imigrasi Kelas 1 Batam, Irwanto Sohaili, mengatakan donor darah ini merupakan rangkaian kegiatan yang sudah direncanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus Batam, Luki Agung. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa selain memberikan pelayanan terbaik, imigrasi Batam juga memberikan bakti yang terbaik kepada masyarakat dan negara. Kemudahan dan inovasi terus dilakukan, sehingga selama tahun 2018 terjadi beberapa peningkatan pada kinerja imigrasi Batam, diantaranya kenaikan jumlah pembuatan paspor hingga 30 persen. Di donor darah ini dihadiri oleh beberapa instasi dan beberapa kegiatan lagi kita lakukan seperti nanti akan diadakan kegiatan olahraga, bakti sosial juga ke anak yatim, terus pembagian semacam kalung bunga atau kue kepada penumpang-penumpang yang baru dan akan berangkat ke pelabuhan dalam rangka bakti sosial ini juga. Dan kita juga memberikan layanan paspor sepati. Paspor sepati ini seperti memberikan layanan pada hari Sabtu. Selain melakukan kegiatan donor darah, hari bakti ke-69 imigrasi di Batam diisi dengan kunjungan ke beberapa panti asuhan, upacara di Taman Makam Pahlawan, pertandingan olahraga, serta jalan santai. Imigrasi Batam juga memberikan pelayanan paspor simpatik yang dilakukan di luar jam kerja, yaitu pada hari Sabtu. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofyan, laporkan.